Ke informasi selanjutnya, emas fisik masih menjadi instrumen investasi favorit di masyarakat. Padahal perak juga menarik untuk menjadi investasi karena memberikan imbal hasil yang menguntungkan. Kalau perak kayaknya belum-belum mbak, karena kebetulan saya juga belum mengerti ya Pak Tual Perak gitu sih mbak. Dan senangnya karena untuk diversifikasi, jadi misalkan emasnya lagi turun atau naik, kita ada cadangannya di perak begitu. Memang belum banyak yang tahu atau ingin tahu soal perak, salah satu logam mulia yang di masa lalu menjadi mata uang ini. Perak identik sebagai bahan baku perhiasan, pembuatan uang atau koin, produk industri otomotif hingga elektronik, padahal ia juga bisa menjadi komoditas investasi. Dikutip dari situs hargaemas.org, dalam lima tahun terakhir, harga perak mengalami kenaikan. Pada Juli 2018, di harga perak masih kisaran 7 ribuan rupiah per gram. Kemudian pada Mei 2023, harganya berkisar di 12 ribuan rupiah per gram. Pada 2020, harga perak bahkan meloncat 210 persen dibandingkan 2019. Seperti Anda ingin membeli emas batangan, perak juga bisa dibeli di butik emas milik Antam. Jika mengacu pada situs logamulia.com, harga perak per 27 Juli 2023, harga beli perak 13 ribu rupiah per gram. Perak batang yang Anda beli ditambahkan biaya cetak dan PPN 11 persen. Nah, karena harga perak itu lebih terjangkau daripada harga emas, Anda bisa membeli perak dengan jumlah yang lebih besar sehingga keuntungannya terlihat lebih signifikan. Antam mengeluarkan produk perak dalam ukuran 250 gram dan juga 500 gram. Sehingga ketika Anda membeli dengan harga perak saat ini, itu kira-kira sekitar 4,5 juta rupiah per 250 gram. Cukup signifikan ya? PT Antam UBPP Logamulia mencatatkan penjualan perak tahun 2022 sebesar 3 ton, jauh bila dibandingkan penjualan emas yang terjual mencapai 33 ton. Agar lebih dikenal masyarakat luas, Antam menerbitkan perak batangan seri warisan budaya Indonesia dengan berat 1 troy ounce atau setara dengan 31,1 gram. Antam berharap masyarakat menjadikan perak sebagai alternatif investasi logam mulia sehingga penjualannya meningkat di pasar domestik. Ini justru menjadi salah satu alasan kita mengeluarkan produk perak ya. Kalau kita amatin, permintaan perak dalam setahun terakhir khususnya itu sangat tinggi. Bahkan beberapa outlet kita, butik kita itu kehabisan stok untuk produk perak yang standar ya. Untuk itu, Antam ini melihat bahwa segmen perak ini cukup menjanjikan dan perlu untuk kita giatkan lagi. Dan mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa instrumen investasi logam mulia itu tidak ada emas. Tapi ada juga perak. Perak dapat dipeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Harga buyback perak juga mengacu ke harga perak dunia. Investasi di perak cukup rendah risiko atau cocok untuk profil investor yang cenderung menghindari kerugian. Kalau kita bicara komoditi, maka siklusnya itu bukan jangka pendek, tapi jangka menengah kepanjang. Contoh kayak emas tadi, butuh sekitar 3-5 tahun baru mendapatkan hasil. Nah, kita bicara perak itu kan perak fisik ya. Nah, rata-rata mirip pendekatan sama emas. Untuk medium, long, oke. Karena basisnya adalah komoditi. Komoditi ya tidak ada under value, tetapi ya komoditi itu bicara bahwa kalau ada pergerakan, ada fluktuatif di market global, dia akan responsif. Ya, terkait dengan pelemahan USD. Itu biasanya. Gemung Suwito menganjurkan investor untuk mencermati waktu terbaik bagi investasi perak, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Desi Aritonang, Ilham Aji, Jakarta. Terima kasih telah menonton!